Halo sobat gamer semuanya ketemu kembali jadi kali ini kita akan bahas gimana caranya main among us di PC menggunakan emulator secara gratis Nah jadi kalian enggak perlu beli game among us nya cukup mainkan di PC kalian menggunakan emulator tetapi di sini gamenya game Android seperti itu jadi game among us ini yang di Android itu gratis teman-teman kalian disini saya sarankan menggunakan Memo ya Memo Play karena saat ini saya sudah coba itu cukup stabil teman-teman untuk bermain beberapa game Android kalian tinggal klik aja di Google itu namanya Memo Play seperti ini lalu kalian tinggal pilih yang bagian tab downloadnya langsung aja seperti itu lalu kita tinggal klik untuk yang download seperti ini dia kompatibel dengan banyak game yang teman-teman ya termasuk itu pubg terus mobile Legends terus ini Honka Impact among us ini Brawl Star ya kalau butuh juga nanti kita bakal bahas satu-satu untuk gameplay game lainnya tapi disini kita bakal bahas untuk game among us terlebih dahulu ya kalau untuk pengaturan CPU nya di emulator yang satu ini cukup ringan enggak begitu berat seperti emulator yang sebelum-sebelumnya ya Nah di sini cukup ringan nih teman-teman untuk kecepatan CPU nya sendiri di benchmark itu lumayan kencang yang Memo ya ini sampai ini nilainya ini untuk emulator yang lain sudah dicoba ya dari bluestack ldplayer nox tapi bukan berarti yang lain itu jelek enggak di sini yang sudah dilakukan benchmark untuk GPU nya sendiri bisa dicek disini juga ya untuk kecepatannya itu lumayan akan tetapi semua dipengaruhi dari perangkat hardware komputer kalian juga teman-teman enggak 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 cuman emulator doang jadi jika kalau sudah download kalian tinggal install aja teman-teman saya saranin yang offline installer yang ini kalian klik download ini lalu setelah itu kalian install tinggal kalian buka aja disini untuk memopainya ada dua macam yang pertama yang gratis itu bedanya ada iklan sekali-sekali aja iklannya enggak terlalu mengganggu yang kedua itu untuk premium seperti ini saya pakai yang premium ini bayarnya pertahun kalau nggak salah ya subscription nya ini 30 SD untuk yang satu tahun ya teman-teman Oke bedanya cuman bebas iklan terus dokskitnya bisa dibawa-ubah customer service-nya kalau kita ada kendala tinggal chat bisa langsung direspon seperti itu sisanya sama aja kok enggak ada beda terus yang perlu kalian perhatiin disini adalah pengaturan terus setting nah ini kalian ramnya kalian sesuaikan aja sama CPU kalian misalnya ram kalian itu hanya punya delapan maka kalian cukup pakai yang eh 2 GB aja cukup medium ya enggak mesti yang empat di sini saya menggunakan RAM yang 32 GB jadi saya pakai yang empat ya karena udah biar maksimal nah jadi kalian kalau untuk coba setting emulator ini itu caranya gampang kalian tinggal ikuti preset aja terus kalian coba yang top dulu what enggak terus cara ciri-ciri kuatnya itu kalau desa pada saat buka emulator ini kalian buka aplikasi Chrome atau apa di komputer kalian berat nggak kalau nggak berat berarti itu cocok tapi kalau terasa berat coba pakai high turun lagi ke medium sampai dapat yang stabil nah rata-rata game yang membutuhkan eh grafis tinggi itu biasanya kita pakai yang Open GL bukan direct ya Nah jadi ini lagi di sini dia otomatis teman-teman jadi kalau bisa apa bisa membuka game yang minta direct dia nanti pas kita buka game diminta switch ke direct otomatis simulatornya kalian nggak perlu capek nah saya pakai Open GL terus untuk GPU memory optimization ini bisa ya ini digunakan nanti jika ada kendala aja temen-temen ini ada keterangannya dibawah terus ini road mode ya ini enggak usah saya di on kan teman-teman ini kalau kalian nanti pengen mainnya di emulator ini menggunakan gamepad atau yang lain baru kita aktifkan road modnya kalau enggak usah seperti itu terus untuk display display sendiri untuk maksimal di layar PC pakai aja yang tablet terus untuk resolusi sesuaikan dengan PC kalian frame rate nya itu kan 60 nah kunci aja di 60 enggak harus di 120 teman-teman nggak usah kunci aja di 60 udah cukup clicker on terus torek nya cacap kalian pakai yang high performance ya pastiin data C kalian tuh ada sisa abisnya enggak terlalu penuh baru kita bisa ambil file yang kiri ini dismanajemennya Oke terus untuk profilnya sendiri ini terserah kalian tinggal sesuaikan aja mau yang mana saya pakai enggak rugi aja biar sesuai operatornya kita pakai Indonesia karena wilayah kita Indonesia nih terus ponumbernya biarin imenya biarin tomatis nah ini way for supportnya biarkan aja seperti itu untuk di sini kalian biar bisa chat in game itu perlu banget kalian sesuaikan dengan mic kalian gunakan apa misalnya saya pake mic ini saya pakai mikrofon game deck dari style series untuk headset juga pakai style series atau mau pakai yang di layar kalian juga bisa nah untuk kameranya bisa pakai PC cam atau virtual cam ini enggak perlu ya enggak terlalu perlu sepertinya itu untuk game beberapa aja yang butuhkan kamera Nah untuk navigasi navigasinya ini biarkan seperti ini teman-teman ya nggak usah diubah untuk preferensinya ini bahasa kayaknya untuk bahasa Indonesia di sini ada sih ini tapi saya biarkan aja ini default sleep option nya default ya terus virtual keyboardnya sing ini nggak usah disetting lagi antifiki sini di open aja boleh nah terus untuk start on board ini maksudnya saat komputer hidup dia udah hidup tapi di minimase tapi itu saya saran saya nggak usah bikin berat komputer aja ya terus ini shortcut semuanya itu nanti nggak usah mappingnya nanti di kanan teman-teman Oke ini kita set aja Oke terus kita kalian mesti login dulu playstore kalian teman-teman jika sudah login kita cari among us di sini dia gratis enggak enggak bayar karena di Android bedanya nanti pas pada saat mapping kita di sini butuh permainannya menggunakan mouse dan penggunakan keyboard untuk gerakan karakter terjadi lebih cepat untuk kamu sendiri kalian enggak perlu PC yang spek tinggi mau PC spek apapun tuh bisa teman-teman ya kalau enggak perlu keceng-keceng banget karena game ini cukup ringan nah ini udah terinstall kalian buka dulu jadi Memo Play ini udah melewati beberapa perkembangan hingga ke generasi 7 ya ini Memo Play udah versi 7 udah cukup stabil banget ya Nah ini di cep aja terima terus ini mainnya online ya coba back pengaturannya joystick dan touch ya Oh untuk kontrolnya saya saran pakai joystick aja Oke kita coba play online terus ini ya kita buat test aja dulu untuk tes pertama mungkin kita lebih sama ini langsung tapi kita lakukan apa ya settingan tombol dulu ini sembarang aja deh penuh kalau ada yang tanya game ini bisa dicurangi enggak sih bisa kalau misalnya ada empat orang yang main satu room dan dia pakai discord yang empat orang pakai discord kita sendiri atau beberapa orang korban gak pake discord nah itu bisa aja dicurangin nah saat seperti ini kalian mesti mapping dulu mappingnya ini ada di kanan klik dan lakukan joystick tarik sini besarin sesuai ukuran joystick yang tersedia Oke terus biarin aja main dulu ya biarkan aja main dulu tapi pasti dituju nah ini udah jalan pasti dituduh sebagai impostor ya temen-temen ya kalau diam itu pula sih masalahnya ini pura-pura ngejentak dulu taksnya tuh bukan ada yang atasnya mana oh ya sini eh nggak kelihatan oke disini kenapa saya saran pakai kiburan mouse karena pada saat nyusun kabel ini kalian butuh tombol eh untuk pergerakan mouse itu nggak bisa dilakukan map pada keyboard ya harus pakai mouse ini kayaknya dua-dua yang mati ya gila saya udah coba berapa emulator ya untuk Memo saat ini memang bener-bener stabil banget siapa kok tiba-tiba Aduh mau setting mapping lagi ini sepertinya orang Indo ya banyak di dalam karena tadi servernya Asia ya kita pakai apa sih warnanya Oh ijo joglep Astaga ini anak nggak sopan skip aja sih enggak tahu lagi nyetting soalnya skip kasih sarannya skip di memo itu banyak banget tombol ya ini volume up volume down ada disini ini GPS ini ada tombol untuk screenshot apk installnya ada tombol settingan keyboardnya lengkap nih banyak mau diapain aja bisa ini mobile mode saya saran pakai standar bikin aja untuk mapping namanya among us terus kita nih udah kita aja set jadi dia nyimpen sekarang Aduh mana di tombolnya Oh ya belum dimap tadi ya dimap ulang nah terus untuk use nya itu kalau diapa itu tombolnya eh nah ini pakai eh terus kalian klik lagi tombolnya ini klik di layar pakai tab tuh kalau yang di steam kayak gitu untuk pengaturannya enggak usah klik aja kalau R nya saya saran pakai tombol report R seperti ini ya ini udah cukup sepertinya coba sebelumnya nah itu mesti divik kalau enggak divik kita kalah loh sabotasinya cepet ah kalah kan jadi dengan cara seperti ini kalian bisa main serasa main di serasa main di ini steam bersama ini ada settingan di bagian sini teman-teman ya tadi tadi ada yang tanya show IPS nah ini ada Windows setting stay on top terus disini ada fix size ya enggak bisa di besar perkecil nah saya pakai fix landscape aja jadi enggak bisa di besar kecilin udah segitu aja ukurannya terus disini ada show frame rate ini buat lihat frame rate berapa yang kita dapatkan pada main game ini teman-teman nah itu didapat memang sih ini enggak terlalu besar ya karena nah ini iklan bukan dari emulatornya tapi dari gamenya Oke yang bisa nampilin sampai 60 itu kan gamenya game-game yang butuh grafis tinggi kayak pubg seperti itu ini kayaknya show koordinat mouse ya Oke ini perlu juga sih kalau buat review video Oke ini ada fix size-nya udah seginikan aja sih kunci jangan gerak-gerak lagi nggak bisa digerakin kan jadi layarnya tetap segini nggak bisa digerakin lagi di kalian setting seperti ini temen-temen ya ikutin aja oke ini udah sesuai ya ini skin dari memonya doang nggak ada beda kok sama aja nah ini ini yang lama nih yang baru Oke kalau saya saran jangan pakai fullscreen ini temen-temen kadang kita mau nampilinnya agak keribetan atau mobeknya agak kesulitan kalau seperti ini kan enak Aduh ini salah ya kuncinya buka dulu baru di fix kalau gini kan enak nih kalau mau ngecilin volume berada akan bisa itu secara cepat terus kalau kita mau back bisa terus mau setting map juga bisa secara cepat udah seperti itu aja di tombol tabnya udah berfungsi use-nya sudah ini rumenya sepi kita keluar dulu mana nih Apabrik kali ini kita coba main among us-nya dengan serius ya tadi tuh kayaknya enggak serius game ini lagi hype banget loh temen-temen padahal gamenya udah lama rilis baru happy sekarang kalau enggak salah gara-gara itu dari EXO ya yang main ya menjem ini jadi heboh mana sih ram kosong cok penuh semua ini gila kenceng banget loh oke di sini aja deh turun-turun nah buat yang belum tahu tuh ini kalian deketin aja komputernya tekan eh kita setting kayak udah udah masuk tombolnya sedikit sih WSD terus tab R eh udah gitu aja sih kalau mau tambahin setting boleh nih kasih aja tombol O option maksudnya save udah jadi settingan untuk Windows nya disini udah setting nah ini ada settingannya oke terus pastikan dia udah fix ya kalau kalian mapping habis mapping kalian set ya udah balik lagi layarnya ke normal nggak perlu di jangan fullscreen susah nah kita sekarang lakukan tas dulu ya oke kayaknya ada dead body tadi oke kayaknya pembunuh ya soalnya ada report tadi nih pada kompor report ya Oh ini ada yang mati di bawah lo saya kan warna kuning kelihatan soalnya nggak nggak warnanya kenapa tadi ya nggak fokus pula sih nggak fokus asli eh salah dan berhubung darben ini remper aja sih nggak tahu siapa yang ini jadi cukup mudah banget kan settingnya nggak terlalu susah nah ini kita kelarin satu game aja buat untuk coba kenyamanan tombol-tombolnya kadang ada nih tombolnya udah disetting mapnya tapi enggak pas sehingga terlalu kecil jadi enggak enggak terlalu maksimal pergerakan tombolnya kalian harus sesuaikan bulat lingkarannya sama tombol arah gerak oke ini udah kelar ya kayaknya tadi bukan dia impostornya di cari lagi deh ini kita disuruh kelarin taks ada berapa taksnya empat ya baikin kabel rusak tekan eh nah ini naikin ke atas karena game ini nggak bisa pakai mouse harus pakai mouse temen-temen buat ngelarin misinya atau taksi kalau semua member game ini menyelesaikan taks maka si sabotasinya kalah atau si itunya salah impostor itu 23 ya itu 234 itu 234 satu lagi Oke kelar adik mati tuh sinok lepor ya lepor sekali ya sih buat yang belum tahu main intinya dari beberapa kriwi ini kan di di besar ruang angkasa terus salah satunya ada pembunuh ada penyusup ya kita nggak tahu siapa jadi kelihatannya dari dari kalau kita sudah melihat ada dia dari ruangan tersebut atau dia lewat ruangan yang untuk ruangan bawah tanah itu dan ventilasi nah maksud kemungkinan dia yang pembunuhnya tapi kita diskusi sama temen-temen juga nggak bisa tuduh sembarang brown-dash gold together ya katanya warna ini coklat coba aja deh dua orang yang font sepertinya kalau dua kurang sih bukan dia ternyata ini pasti ada diantara yang lainnya sisa berapa orang empat kayaknya kita harus tetap selesaikan misi kalau misinya kelar ke terus pemainnya masih ada tiga tempat misinya kelar maka pembunuh tersebut kalah jadi pembunuh tersebut harus melakukan sabotase supaya nggak misinya lambat kelar atau sabotase tidak dikelarkan dia menang seperti itu nah biasanya si pembunuh itu deket-deket ini ventilator ini bagusnya main ini berdua satu rum sama teman pakai discord jadi atau berempat pasti menang terus deh kalau itu hai 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 Tuh kan dead body kan kayaknya bukan disini kita sama siapa tadi didalamnya curiganya ini warna merah red sudah ada voting ternyata iya kan kayaknya merah deh white red aku menemukannya bukan dia katanya orange blue you are no lihat siapa ini votingnya Oh nggak ada tayah dualan dua kayaknya votingnya jadi voting toors dua lawan 0 atau 3 lawan 1 bikin video mentah sih kau ah mentah yang dikit lagi nih lainnya oke oke Selamat menikmati Oke sinop ngelapor ya, dia ngelapor terus dari tadi Kayaknya memang orange ya Kilping katanya, ini main tuduh-tuduhan Apa bisa si admin ya, atau si owner room kali ya Coba aja kilping Ah, enggak 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 Kok Aduh, antara orange sama putih Asli, bingung Antara putih dengan orange ini Kayaknya putih deh Jadi kalau kita main sama teman Ya discord pake ap, mainnya pake android Atau pake ini juga bisa discord pc Mainnya di emulator ini juga bisa Kalian jika berempat Maka musuh yang masuk itu 6 Kemungkinan kalian menang Terus itu besar Besar banget Karena kita berempat Curang kan istilahnya Soalnya disini enggak ada voice chat Memang enggak boleh Kita Kalaupun mati Kita jadi hantu Itu enggak bisa Bisa chat Tapi sesama hantu doang Enggak bisa chat sama mereka Enggak bisa ngasih tau Kalau dia ini pembunuhnya Pada ngelaporin putih tuh Bener enggak ya Bukan ternyata Kurang ajar Masih ada satu ya teman-teman Cepet kelarin misi aja Biar menang Ada dikit lagi tuh Oke Aduh kalah men Kenapa kalah Karena satu lagi teman kita mati Dibunuhnya Harusnya teman tadi kita jaga sih Atau deket-deketan aja Udah si Arief Orang ternyata Oke teman-teman Seperti itu Cara nginstall Main Among Us-nya Di emulator ya Untuk EPSnya sendiri Memang terkunci Di 30 Enggak lebih Karena ini game-nya Game yang sangat ringan Enggak butuhkan EPS tinggi Nah di emulator ini Kalau visi kalian kencang Kalian bisa buka game Sekali banyak Sekali banyak Sekalipus Seperti ini Bisa buka sekali dua Sekali tap ini Secara langsung Oke Sampai disini dulu Sampai ketemu di next video Semoga ini bermanfaat Jangan lupa subscribe-nya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya